Intro Richard melihat ibu turun tangga dengan dipapah oleh Susi Tapi di dalam sidang hari ini Richard menyatakan ibu PC sehat-sehat segar-segar saja Yang saya mau tanyakan keterangan saudara mana yang benar Ibu tadi memperhatikan dan mendengar Tadi saya bilang bahwa pada saat keluar dari rumah itu ibu dipegang sama Susi Betul dipegang sama Susi Tidak ada yang mulia Ada tadi Anda lupa dengan ketidak konsistenan saudara sendiri Ada ibu Cuma ditanya sama Jaksa lagi Pada saat itu ibu lihat bagaimana Saya bilang iya biasa-biasa saja Memang dipapah sama ibu tapi ibu biasa-biasa saja Aduh ibu ini kemana sih Jadi Bang Roni pada sidang minggu ini Richard itu banyak dicecar Penasehat hukum Sambo dan Putri dituding inkonsisten Richard terlihat agak geram nih menanggapinya Benar gak Bang Roni? Iya Mbak kami sih lihat ini kan mereka coba memframing bahwa Richard Eliezer ini tidak layak sebagai justice collaborator Tetapi sekali lagi publik membela Richard Eliezer ya Di sini kelihatan siapa yang menerangkan secara logis Siapa yang coba menutup-nutupi kasus ini sehingga keterangannya tidak logis Menurut kami kan hukum itu logis Ketika Anda berbicara harus tentunya kan masuk akal gitu kan Nah tetapi kalau mereka sampaikan seperti itu ya silahkan saja Tapi kami kan sayangkan juga Sayangkan sekali kenapa Sudah situasi begini juga kemudian masih juga coba menyudutkan Richard Eliezer ya Berhadapan dengan Sambo Sambo menuding Richard menyeret-nyeret Putri Riki dan Rizal Padahal ini diantara mereka berdua Kita simak cuplikannya Ternyata keterangan kebohongan tanggal 5 itulah ya Kemudian saya dijemput oleh bintang 2 Dibawa ke Mabespori dan kemudian saya dipaksus Kalau lah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar kemudian saksi melakukan Atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya Saya akan bertanggung jawab Tapi kita berdua yang bertanggung jawab Kuat Riki istri saya jangan kau libatkan Saya akan bertanggung jawab terhadap aku bukan Tapi tidak saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak saya lakukan Jadi menurut Sambo Richard tidak hanya salah menerjemahkan perintah Sambo Tapi juga menyeret-nyeret Putri, Riki dan Kuat Bang Ronyo Ya saya pikir bahwa pernyataan Verdi Sambo itu salah ya Bahwa kalau kita tahu dari awal kasus ini kan publik geram kan Karena kasus ini kan coba ditutupi kemudian Coba dihilangkan barang bukti Sampai saya ingat sekali bahwa sampai Bapak Presiden itu ngomong sampai 4 kali Jadi salah sekali bahwa ini karena dari Richard Eliezer Karena konstruksi hukum ini kan yang benar itu di atas tanggal 6 Jadi salah kalau Verdi Sambo sampaikan seperti itu Nah terus terkait dengan yang tadi disampaikan bahwa Putri menyeret Putri, menyeret Riki Risa, menyeret Kuat Maruf Tetapi di satu sisi yang lain Verdi Sambo ketika diperiksa sebagai saksi Dia menyampaikan Putri kan sempat bilang Kenapa harus menceritakan Magelang kamu menarik-narik saya Kalau enggak salah seperti itu itu kan ada di keterangannya Verdi Sambo Jadi ini kontradiktif nih Jadi maksud Anda Sambo yang menyeret-nyeret Putri? Ya kalau faktanya kan seperti itu Karena itu ada loh di keterangan saksinya Verdi Sambo Jadi menurut kami bukan peristiwa pidananya ini berdiri sendiri Ini adalah peristiwa pidana yang secara utuh Tentunya peran dari setiap terdapat kan ada di dalam peristiwa pidana ini Dan Hakim bisa melihat ya Oke jadi perang psikologi terjadi ya Semakin memanas dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencara Brigadir Yosua Richard versus terdakwa lainnya Pertanyaan saya Mas Reza sampai sejauh ini Apakah Anda melihat sikap dan juga keterangan Richard itu konsisten Untuk tetap diberikan status sebagai justice collaborator? Sejak awal ketika Richard Eliezer bersimpuh di hadapan orang tua Mendiang Brigadir Yosua Dia meminta maaf, dia menyatakan penyesalan, dia siap untuk menerima sanksi Itu penanda yang sangat positif tentang kesediaan dia untuk bekerjasama Dengan proses penegakan hukum ini Itu penanda sisi kemanusiaan dia yang sangat tulus Dia perlihatkan kepada orang yang punya hak untuk marah Sejadi-jadinya kepada dia Alhasil ringkas kata ringkas cerita Status sebagai justice collaborator memang sudah sepatutnya disematkan kepada Richard Eliezer Sungguh-sungguh saya berharap bahwa seiring dengan perkembangan persidangan yang semakin lama semakin tanda petik bisa kita duga arahnya Sangat baik apabila terdakwa FS dan terdakwa PC juga mengubah tabiat mereka Dengan harapan di detik-detik terakhir ini Sekali lagi simpati haking bisa jatuh Perhatian publik, empati publik juga bisa mereka terima Harapannya tidak lagi hukuman mati Siapa tahu hukuman sumur hidup Kalau tidak hukuman sumur hidup Siapa tahu 20 tahun Oke baik Terakhir Bang Martin Jadi status JC Richard ini dipertanyakan ya Kubu terdakwa lain itu ramai-ramai menyedutkan Richard Bagaimana dengan pihak Yosua Apakah masih yakin 100% dengan keterangan Richard? Yakin 100% Karena kenapa? Tadi sudah disebut oleh Bang Reza ya Ada tiga komponen yang sudah dilakukan Meminta maaf, mengakuti kesalahan, dan mau bertanggung jawab Bahkan dalam pertanggung jawaban itu Richard mengatakan Saya akan membela almarhum Bang Yos untuk terakhir kali Nah yang saya mau bahas disini adalah Taktik ya Taktik dari para penasihat hukum yang menggunakan diksi itu sama Tidak konsisten Baik Arman Hanis, Sarmauli, Rasmala Sampai dengan Febri menggunakan kata tidak konsisten Namun mereka membangun pola pikirnya itu Dengan cara logikal falasi Kenapa saya bilang demikian? Karena yang menjadi pembanding adalah sesuatu yang sudah usang Apa yang usang? Keterangan yang sudah dicabut Tapi dengan metodologi logikal falasi yang saya sebut dengan circular reasoning Jadi itu menanya diputar-putar Supaya membingungkan dan menjebak seseorang Dia beranggapan bahwa itu bisa membuat perspektif publik itu bisa terbentuk Bahwa Richard itu inkonsisten Namun sayangnya tidak mempan Nah terakhir Mbak Sylvia Selain ingin menyalahkan licat Sekarang saya lihat ini ya Si Tuan Putri yang selalu tidak mau salah ini Dia juga mau menyalahkan Riki Rizal Dimana dia mau menyalahkan Riki Rizal? Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah memerintahkan Riki untuk mencuri dengan kekerasan Uang yang ada di rekening Joshua Makanya apapun ceritanya Pokoknya orang lain yang harus salah Dia tidak pernah salah Orang seperti ini bahaya harus dihukum Oke baik Pemirsa jadi masing-masing terdakwa memang punya versi kejujuran masing-masing Tapi kita yakin majelis hakim bisa menilai Mana yang jujur dan siapa yang harus paling bertanggung jawab Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di kontroversi malam hari ini Pemirsa demikian kontroversi Saya Zilvia Iskandar pamit Kita jumpa lagi minggu depan Sampai jumpa Metro TV